XRP, sebuah kriptokarensi yang dulunya dikenal sebagai pelopor di pasar aset digital, telah mengalami perjalanan yang kompleks dengan inovasi, kemitraan, dan tantangan hukum. Dengan mengamati lintasan harga XRP dan pengaruhnya di pasar, kita dapat lebih memahami transformasinya dari awal pembentukan hingga statusnya saat ini dalam landscape kriptokarensi. XRP adalah aset digital asli dari Ripple Ledger, yang dibuat oleh Ripple Labs pada tahun 2012, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di San Francisco dan didirikan bersama oleh Chris Larsen dan Jed McEllab. Berbeda dengan Bitcoin, yang dirancang sebagai bentuk uang elektronik baru, XRP dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi lintas batas yang cepat dan hemat biaya, dengan tujuan merevolusi pembayaran internasional melalui kerjasama dengan bank. Ripple memperkenalkan Ripple Protokol Konsensus Algoritm, RPCA, yang bergantung pada jaringan validator daripada metode penambangan tradisional seperti Proof of Work, Powe, pada Bitcoin. Pendekatan ini tidak hanya membuat transaksi XRP lebih cepat dan efisien secara energi, tetapi juga memposisikannya sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan di ruang kriptokarensi. Selama periode ini, Ripple Labs fokus pada pembentukan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menunjukkan nilai praktis penggunaan XRP dalam transaksi lintas batas. Dengan bekerja sama dengan bank dan penyedia pembayaran, Ripple berusaha untuk memvalidasi utilitas XRP dalam sistem keuangan global. Kemitraan awal ini memainkan peran penting dalam membangun legitimasi dan pentingnya XRP di sektor keuangan. Tahun 2017 menjadi titik balik bagi XRP ketika pasar kriptokarensi mengalami lonjakan besar. Didukung oleh peningkatan permintaan dan spekulasi, harga XRP melambung tinggi, mencapai puncaknya di atas 3 dolar per token pada Januari 2018. Kenaikan meteoris ini membawa XRP ke arus utama, menarik minat baik investor retail maupun institusional, dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar kriptokarensi. Ripple Labs terus memperluas kasus penggunaan XRP dengan memperkenalkan solusi seperti XRapid, yang sekarang dikenal sebagai On Demand Liquidity, ODL, yang memanfaatkan XRP sebagai mata uang perantara untuk pembayaran lintas batas waktu nyata. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu serta biaya yang terkait dengan transfer internasional. Ripple juga menjalin kemitraan dengan perusahaan global besar seperti Santander, American Express, dan Standard Chartered, semakin mengintegrasikan XRP ke dalam ekosistem keuangan global. Meskipun meraih kesuksesan, XRP menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Pada Desember 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple, menuduh bahwa XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Tindakan hukum ini menciptakan ketidakpastian di pasar XRP, menyebabkan XRP delisting dari beberapa bursa dan penurunan nilai berikutnya. Pertarungan hukum yang sedang berlangsung ini menimbulkan ketidakpastian atas masa depan XRP, tetapi Ripple Labs tetap gigih dalam upayanya untuk menghadapi tantangan ini. Ripple Labs terus berinovasi, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan keamanan jaringan Ripple. Pengembangan seperti bursa terdesentralisasi dari XRP Ledger dan Interledger Protocol, ILP, dirancang untuk meningkatkan kompatibilitas pembayaran dan introprabilitas blockchain. Meskipun menghadapi hambatan hukum, XRP tetap menjadi pemain signifikan di pasar kriptokarensi, dengan proposisi nilainya berupa pembayaran internasional yang cepat dan rendah biaya yang terus menarik perhatian lembaga keuangan. Sejak awal pembentukannya, XRP telah mengalami transformasi yang luar biasa. Awalnya diluncurkan sebagai solusi untuk menyederhanakan pembayaran internasional, XRP telah berkembang menjadi kriptokarensi besar yang telah meninggalkan dampak signifikan di dunia keuangan. Meskipun ketidakpastian hukum dan tantangan regulasi terus menimbulkan risiko, komitmen Ripple terhadap inovasi dan kemitraan strategisnya menunjukkan bahwa XRP akan tetap menjadi pemain kunci dalam lanskap mata uang digital. Memahami latar belakang dan aktivitas terkini XRP sangat penting bagi siapapun yang ingin menafigasi dunia perdagangan kriptokarensi yang tidak dapat diprediksi. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.